Selamat datang di Titik Fakta. Hari ini kita akan membahas makhluk kecil yang memainkan peran raksasa dalam ekosistem bumi kita, vitoplankton. Sebelum kita mendalami topik ini, penting untuk diketahui bahwa vitoplankton adalah organisme mikroskopis, yang berarti mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sehingga Anda memerlukan mikroskop untuk melihatnya secara jelas. Ukuran vitoplankton berkisar dari 1 hingga 100 mikrometer. Untuk memberi Anda gambaran, 1 mikrometer adalah 1 per 1 juta meter, atau 1 juta kali lebih kecil dari 1 meter. Bayangkan sebuah rambut manusia yang memiliki ketebalan sekitar 100 mikrometer. Itu sekitar 10 kali lebih besar dari ukuran vitoplankton yang terkecil. Meskipun kecil, peran mereka sangat besar dalam menghasilkan oksigen dan mendukung kehidupan di lautan. Namun, ada satu kesalahpahaman yang perlu kita luruskan. Banyak orang menganggap hutan Amazon sebagai paru-paru dunia, padahal yang sebenarnya adalah vitoplankton di lautan yang menghasilkan hampir 50 persen oksigen yang kita hirup. Mari kita telusuri lebih dalam dan temukan mengapa vitoplankton disebut sebagai paru-paru dunia yang sesungguhnya. Keberadaan dan habitat vitoplankton Vitoplankton umumnya hidup di permukaan laut, di lapisan air yang kaya cahaya, di mana mereka dapat melakukan fotosintesis. Mereka sering ditemukan di daerah dengan nutrisi yang cukup, seperti di dekat pantai, di mana arus laut membawa mineral dan bahan organik. Vitoplankton sangat beragam dan mencakup berbagai jenis, termasuk dua kelompok utama, diatom dan dinoflagellata. Diatom adalah vitoplankton yang memiliki dinding sel yang terbuat dari silika, memberikan mereka bentuk yang unik dan beragam, seperti pola geometris yang indah. Mereka biasanya tumbuh subur di perairan dingin dan kaya nutrisi. Diatom sangat penting dalam rantai makanan laut karena mereka merupakan sumber makanan bagi berbagai organisme, termasuk zooplankton dan ikan kecil. Sementara itu, dinoflagellata adalah kelompok vitoplankton yang memiliki dua flagella, yang memungkinkan mereka bergerak dengan cara yang dinamis. Beberapa spesies dinoflagellata dapat berbioluminesensi, menghasilkan cahaya yang memukau saat mereka terganggu, menciptakan efek berkilauan yang sering kita lihat di permukaan laut pada malam hari. Ini adalah salah satu cara vitoplankton menunjukkan keberadaan mereka dan berkontribusi pada keindahan alam laut. Fenomena bioluminesensi ini sering terlihat saat Anda mengganggu air laut, menghasilkan cahaya biru atau hijau yang memukau yang menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung pantai. Sebagian besar vitoplankton berkembang biak melalui pembelahan sel atau reproduksi aseksual. Proses ini membuat satu sel membelah menjadi dua sel baru yang identik. Dalam kondisi optimal, pembelahan ini dapat berlangsung sangat cepat. Beberapa jenis, seperti dinoflagellata, juga bereproduksi secara seksual dengan menggabungkan materi genetik dari dua sel. Hal ini meningkatkan variasi genetik, yang penting bagi ketahanan mereka terhadap perubahan lingkungan. Bahkan, ada juga mitos lain yang mengatakan bahwa karena ukurannya yang kecil, vitoplankton tidaklah begitu penting dalam ekosistem laut. Padahal, mereka adalah pilar utama dalam rantai makanan laut dan menjadi kunci keseimbangan kehidupan di lautan. Mari kita telusuri lebih jauh dan bongkar fakta-fakta tersembunyi di balik makhluk kecil ini yang sering dianggap remeh. Apa itu vitoplankton? Vitoplankton adalah organisme mikroskopis yang hidup di permukaan air laut. Mereka merupakan bagian dari kelompok alga dan bertindak sebagai produsen primer di ekosistem laut. Melalui proses fotosintesis, vitoplankton mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti pohon di darat. Namun, keunikan vitoplankton terletak pada kemampuannya untuk melakukan fotosintesis dengan efisiensi tinggi, yang menghasilkan lebih banyak oksigen per unit area dibandingkan dengan tumbuhan darat. Fakta pertama, produksi oksigen. Menurut penelitian, vitoplankton bertanggung jawab atas hampir setengah dari total produksi oksigen bumi. Dalam satu tahun, mereka bisa memproduksi sekitar 20 miliar ton oksigen. Ini berarti setiap napas yang kita ambil sangat bergantung pada kesehatan vitoplankton di lautan. Peran vitoplankton dalam rantai makanan Namun, peran vitoplankton tidak berhenti di situ. Mereka juga merupakan dasar dari rantai makanan laut. Vitoplankton menjadi sumber makanan utama bagi zooplankton. Yang kemudian dimangsa oleh ikan dan hewan laut lainnya. Dengan demikian, kelangsungan hidup vitoplankton sangat penting bagi seluruh ekosistem laut. Fakta yang kedua, dampak perubahan iklim. Namun, vitoplankton menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim. Suhu air yang meningkat dan penurunan pH laut akibat penyerapan karbon dioksida dapat memengaruhi pertumbuhan dan reproduksi vitoplankton. Penurunan populasi mereka dapat mengakibatkan berkurangnya oksigen di laut dan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Upaya pelestarian Untuk melindungi paru-paru dunia kita, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan lautan. Mengurangi polusi, berinvestasi dalam energi terbarukan, dan melindungi habitat laut adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mendukung vitoplankton. Fakta yang ketiga, Keanekaragaman vitoplankton Menariknya, ada ribuan spesies vitoplankton yang berbeda, termasuk diatom dan dinoflagellata, yang memiliki berbagai bentuk dan fungsi. Beberapa di antaranya bahkan dapat memproduksi biotoksin yang berbahaya bagi ikan dan manusia, menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai vitoplankton. Hutan Amazon versus vitoplankton Sama seperti yang telah kita singgung, banyak orang beranggapan bahwa hutan Amazon adalah paru-paru dunia. Meskipun hutan hujan tropis ini sangat penting dan memproduksi sekitar 20% oksigen yang kita hirup, kontribusi oksigen dari vitoplankton jauh lebih signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa vitoplankton bertanggung jawab atas hampir 50% dari total oksigen di atmosfer kita. Jadi, meskipun Amazon merupakan paru-paru yang penting, vitoplankton di lautan lebih tepat dianggap sebagai paru-paru dunia yang sesungguhnya. Peran yang berbeda Hutan Amazon dan vitoplankton memiliki peran yang berbeda, namun sama-sama krusial. Sementara hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, vitoplankton juga berfungsi sebagai penyedia makanan bagi berbagai organisme laut, serta berperan dalam siklus karbon global. Kita perlu melindungi kedua ekosistem ini untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi, ketika kita berbicara tentang paru-paru dunia, mari kita ingat bahwa meskipun hutan Amazon sangat berharga, vitoplankton di lautan adalah kunci untuk memproduksi oksigen yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Lindungi kedua ekosistem ini untuk masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan ke channel Titik Fakta, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik kami selanjutnya. Kami juga sangat menghargai komentar Anda, jadi tuliskan pendapat atau pertanyaan Anda di bawah. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar lebih banyak orang mengetahui fakta menarik ini. Terima kasih telah bergabung di Titik Fakta. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.